Intro Dalam konferensi pers usai rapat konsultasi komihi 11 DPR RI dengan BPK, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyatakan hasil audit investigatif tidak dapat dibuka sebelum pemeriksaan selesai dilakukan. Namun demikian BPK akan melakukan penghitungan kerugian negara atas kahus jiwa seraya untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum dan ditargetkan akan selesai pada akhir Februari mendatang. Pemeriksaan investigasinya sendiri cukup panjang. Karena apa? Karena yang terkait juga cukup banyak di situ. Terkait juga dengan entitas seperti Kementerian BUMN, terkait dengan otoritas jasa keuangan, terkait dengan bursa efek, KSI, dan sebagainya yang kita lakukan pemeriksaannya. Pada saat saya mengampaikan pemeriksaan itu tidak berarti yang diperiksa itu sudah pasti bersalah. Tetapi kita ingin melihat bagaimana keterkaitan terhadap proses fraud yang terjadi di jiwa seraya dengan pelaksanaan tugas dari masing-masing entitas yang kita periksa tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komis 11 DPR RI Dito Ganinduto mengungkapkan tujuan dari keseluruhan proses pemeriksaan adalah untuk mencari solusi, yakni untuk mengembalikan hak dari 5,5 juta nasabah jiwa seraya, serta 17 ribu nasabah yang telah melakukan investasi di JS Saving Plan. Kami sepakat dengan Ketua BPK bahwa tujuannya sekarang adalah mencari solusi. Jadi pemeriksaan ini dalam rangsang mencari solusi, solusinya yaitu yang paling utama buat kami adalah mengembalikan hak dari para nasabah yang sebesar 5,5 juta ini, termasuk 17 ribu juga yang melakukan investasi di jiwa seraya. Alda dan Dwi TVR Parlemen melaporkan.